Pemirsa Tahun Baru Imlek 2021 ini dirayakan dengan kesederhanaan karena masih di tengah suasana pandemi COVID-19. Dan untuk mengetahui suasana perayaan Imlek di Vihara Dharma Bhakti Jakarta, kita sudah bergabung bersama reporter Pradev Kumar dan jurukamera Fevri Dwi Jayanti. Halo, selamat siang Pradev. Selamat siang Pradev. Silahkan dengan laporan Anda. Selamat siang Pradev. Dan situasi terginipun, ada perbedaan dimana karena memang perayaan Imlek bertahun ini, bertepatan juga berbarangan dengan pandemi COVID-19 dan situasi terginipun, para petugas dari pihak kepolisian dan juga TNI pun berjaga dan untuk melakukan, mengecekkan suku terlebih dahulu, jadi untuk semua jemaat yang ada umat yang ingin lakukan ibadah harga seksu. Setelah mendapatkan seksu, maka para umat yang ingin lakukan ibadah di Vihara Dharma Bhakti harus terlebih dahulu mencuci tangannya. Dan juga jangan lupa, lalu memakai masker dan menjaga jarak. Telah disiapkan, waktunya di Vihara Dharma Bhakti menyiapkan itu sebagai salah satu langkah menerapkan protokol COVID-19 yang ada. Dan untuk para jemaat yang ingin, atau para umat yang ingin lakukan ibadah pada hari ini di Vihara Dharma Bhakti, hanya dibatasi jumlahnya 50 dan bergantian baki usama lain, di mana para umat dikasih nomor kurut sebagai tanda bukti bahwa dia telah melakukan antrian dan juga tidak melebihi batas kapital yang telah dibutuhkan oleh pemerintah tentang roka-roka-roka-senyata. Jadi kita bisa lihat bersama di belakang kita meskipun bertekatan dengan protokol COVID-19, namun nyatanya para umat ini tidak ada konfigurasi terus, Terima kasih atas laporan Anda.